Setelah kemarin kita main di turnamen, salah satu turnamen besar, kami latihan juga disitu, terus setelah itu memang banyak evaluasi dari segi komunikasi, dari segi timing rotasi, sama komit-nya, kami perbaiki semua. Semoga aja di PMP ALC ya nanti gak ada miss-miss kecil lagi lah. Seperti latihan scrim aja, sudah bisa terbiasa di PMP ALC. Kersiapan Cuka sih, kemarin udah simpat turnamen-turnamen, dan hasilnya lumayan bagus untuk kualifikasinya cuma di grand final, simpat terpelosok. Ya pasti latihan, kita level lebih detail lagi, yang kesalahan-kesalahan di PMP ALC kemarin, meskipun kita juara pasti salahnya banyak juga, kita lebih aware ke tim kita dulu daripada melihat tim-tim lain. Persiapan kita ya dari individual, kemarin itu kayak refresh sini dulu, kayak otak, pikiran semua, terus nanti kita latihan lagi buat menuju roofing apa, misalnya HCA ini. Berarti kita harus waspadai semangatin sih, cuman yang mungkin yang paling jadi waspadai banget tuh kayak tim Thailand sama Indonesia sih, yang paling kita waspadai lah. Yang mainnya tidak terduga nih, tiba-tiba kayak gimana, kita elan sama Indonesia sih. Malah saatnya juga negara paling kuat, dua negara ini, kita elan sama Indonesia. Yang kita rasain ya, yang kita rasain. Tapi bukan berarti kita ngeremai negara lain, tapi yang kita rasain itu ngeri. Yang kita waspadai. Hantar-hantar semangat nanti, nafsu pada diri sendiri. Dan box, eh box darurat sendiri. Semua tim lah diwaspadai. Karena kan udah di PMP ALC ya, jadi jangan kayak OPS ke satu dua tim doang, harus waspadai semua tim. Di PMP ALC, kita waspadai. Ya, tim Indo juga. Karena ya harus diakui, tim Indo emang keras. Dari semua regionan, ada yang kita waspadai gitu. Ya, mungkin Infinity, karena dia kan turun di pulau bawah juga gitu sama kita. Jadi, mungkin rotasinya mungkin, ya takutnya tabrakan kan. Jadi kita harus atur timing lagi buat rotasi sama EVOS, sama Fastlane. Karena EVOS juga kan kemarin sesempat tuh gak ada, gak hadir gitu. Jadi, kita harus berpada apa gameplay yang akan mereka keluarkan di Isiana. Ya, kalau udah knock 2 kan, mending kabur. Jangan maksa nolongin temen kalau udah knock. Apalagi kalau ketemu kita, knock mending kabur, kasih kill dari kita. Kalau ketemu kita tuh hati-hati aja. Nanti rata. Jangan pernah ngeremein kita, terutama Genesis Dogma Gits. Karena kalian akan jadi hasil-hasil berikutnya. Ya, waspada aja lah sama kita. Hati-hati mainnya. Ya, rotasinya itu udah riba ada di sana. Ya, udah riba ada di sana. Takutnya ada rotasi-rotasi ajaib yang datang. Itu aja sih. Sering-sering lihat ke belakang. Ya, lupa subscribe kami. Dukung kami di PMPLC season 4. Dukung kita supaya kita dapatin winner-winner chicken dinner. Tetap dukung Indopred dan Viva RRQ. We get on with Vivos Rire. NRT Yulata. Genesis Dogma Gits. NAROBA. NAROBA.